Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tadu Sudibyo bersama mantan Ketum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj berkesempatan mengunjungi area wisata kuliner Simpang Limah di kota Semarang, Jawa Tegak. HT mencicipi makanan khas Semarang yakni nasi ayam busami di kawasan yang ramai dengan pengunjung ini. Bagi warga Semarang pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner nasi ayam. Ya, ini adalah nasi ayam busami yang berlokasi di salah satu pojok kaki lima di Simpang Limah. Selain memiliki cita rasa lezat dan harganya yang murah, makanan khas kota The Port of Java ini selalu dipadati pengunjung dan wisatawan lokal hingga rela antri. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tadu Sudibyo dan Ketua Umum PBNU periode 2010-2015 dan 2015-2020, Kiai Haji Said Akil Siroj, beserta rombongan juga menyempatkan berkunjung dan menikmati langsung nasi ayam ini. Saya makan nasi ayam kalau di Jakarta, di Surabaya, nasi liwat, mungkin di Solo nasi liwat juga. Murahnya luar biasa, luar biasa. Dapat ayamnya 2 ayam kampung, 2 potong, telurnya separuh dan nasinya, terus ada banyak lagi sayurnya tadi, hanya 20 ribu rupiah. Luar biasa, makanya lari sekali di sini. Pak Kiai Said nggak salah, ngajar di sini. Rasa enak, banyaknya pas, dan murahnya luar biasa. Jadi harus dipromosikan, Simpang 5, Semarang. Usai santap malam, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tadu Sudibyo, beserta rombongan, juga dikejutkan dengan musisi jalanan yang menyanyikan Mars Partai Perindo. Mars Partai Perlambang Raja Wali mengembangkan sayap ciptaan Liliana Tan Sudibyo ini, sudah banyak dikenal masyarakat luas di seluruh Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Riko Naldo, AI News, melaporkan.